tips buat mempermudah farming ekoesnya kalian biar kalian bisa lebih mudah lagi buat dapetin ekoes-ekoes sesuai dari keinginan kalian masih ke pembahasannya let's go nah oke jadi ini tips buat kalian agar mudah lagi buat farming ekoesnya terutama buat ekoes yang level klamiti sama overload sih guys ya karena ini bakal ngebantu banget serius deh jadi di eko itu ada yang namanya piti ya rupanya ada pitinya juga guys ya gua nggak tahu di sini ini bakal apa gimana ya Nah tapi kalau misalnya kita lihat di data bank itu ada yang namanya enhanced drop rate sama best drop rate gitu ya kan Nah gua kira awalnya itu tuh ini yang bikin drop eko itu makin banyak kita tuh semakin besar gitu peluang untuk dropnya kata dropnya itu ya bakal ada pt-nya juga gitu loh untuk dari dropnya dan untuk dari masing-masing pt-nya itu kalau misalnya yang punya klamiti kelas yang itu dari yang bos weekly itu pt-nya ada dua overload kelas itu pt-nya ada dua juga ya guys ya itu yang dari world boss yang elit kelas-elit kelas tuh kayak musuh-musuh begini guys yang ada elit kelasnya gitu ya itu tuh pt-nya ada empat kalau common kelas itu pt-nya delapan ya Nah tips dari aku kalian manfaatin yang namanya pt ini ya guys ya cara maksimalinnya kalau misalnya kalian pengen cari aku lagi ngebuild mc hafuk ya kan sekarang kalau misalnya kalian pengen lagi cari yang ekonya si dreamless yang kosnya empat dreamless itu aku saranin kalian boleh farming dulu yang satu lagi ya yang itu adalah belborn geochelon itu biar kalian lebih enak lagi karena dreamless itu cukup lumayan susah ya buat dilawannya ini lebih mudah sih menurut aku jadi itu bakal mempermudah kalian anggap aja dapat yang ini ya lumayan gitu buat supportnya kalian bisa kasih ke Verina juga karena ya nggak menutup kemungkinan juga itu kalian bisa hoki dapat langsung gitu tanpa harus nge-trigger pt-nya itu guys ya jadi disini gua contohin ini terakhir kali gua udah dapat emas ya emas itu ampas eh disini kita bakal coba dapetin sekali lagi ini pt gua nol masih nih ya Oke ini nggak nge-drop ya akan barusan nggak nge-drop tuh Nah gua bakal pergi ke dreamless sekarang nih tadi dreamless itu pasti nge-drop ini gua kasih tunjuk ke kalian ya ini gua nggak gua kartunya nah karena gua lagi build seperti hafok ya nggak apa-apa lagi saya meskipun dia hafok resistensi apa masih yang penting nggak imun aja yang penting hehehe ini sebenarnya bikin ini bos ribet cuman satu doang sih rese doang sebenarnya nggak susah ngelawan ya cuman rese aja ngebelin soalnya nge-rese nge-rese gini nih ya Nah ini kan nge-drop ya kan ini dapatnya Oh ya untuk dari bintang 4 sama bintang 5 yaitu tergantung dari data bank kalian ya Nah tinggal keluar aja ya guys ya kalau di sini nggak perlu kalau kalian klaim juga dengan ada pt begini farming buat Eko yang kalami tiklas sama overload tuh enak banget jadi ya guys ya Nah misalnya kalian nggak dapet nih belum dapet nih yang sesuai gitu ya tinggal ngulangin aja cara tersebut biar untuk hemat waktu juga sih sebenarnya guys ini berlaku buat yang sebaliknya ya kalau misalnya kalau misalkan berasa mudah gitu ngelawan si dreamless ya kan berlagu sebaliknya kalau misalkan butuh yang Eko yang ini tapi kalau menurut gua sih kalau misalkan butuh dulu Eko ini akan lawan ini aja sih guys tungguin dia respon satu menit aja ya pas dia udah kalah tunggu respon satu menit ntar kita lihat ya Apakah kita dapat lagi yang ini Oke deh nah ini nggak dapet ya nah ini nggak dapet lagi gua memang ampas loh ini kalau misalnya pt2 harus ya kayak 50-50 gitu seharusnya tapi ya atau dia kalau seolah gua nggak tahu hitungan pastinya berapa tapi yang gua lihat itu yang dari reddit ya karena juga gua ngelihat dari reddit juga sebenarnya gua notice juga pas gua main gitu kan Oh kok misalnya yang overload sekali dapat nextnya dapat lagi gitu loh gua akhirnya gua research gitu ya ya kan rupanya bener gitu ini fitur layar kalau satu ini yang mudah-mudahan fitur agak siap bakal mempermudah buat farming depannya kalau gini nah ini next gua farming lagi dreamless kali lagi nih nah ini nih dapat lagi kan dapat di tempat lagi ya gitulah kalau misalnya untuk masalah bintang lima bintang empatnya itu tergantung dari betabang level kalian juga sih kalau untuk itu tuh kan change-nya kalau misalnya seandainya databang level 20 ya kan 80% kemungkinan buat dapat bintang lima 20% dapat kemungkinan bintang empat ya kan ibaratnya kalian kalau misalnya cari sepuluh ekos itu duanya dapat bintang empat lapan akan dapat bintang lima nah kira-kira gitu sih guys kalau yang untuk masalah bintang pertama bintang lima itu nah selanjutnya ini kalau misalnya kalian pengen yang cari yang overload kelas ya gitu ya kan misalnya butuh ekos yang overload kelas nah tips dari gua itu kalian kan ngebut tukang tiga karakter ya kan selain nih kayak gua get aku contohin dia si encore sama si san hua gitu ya contohnya aku pengen farming buat mereka berdua nih kosnya target utama kalian tuh adalah si Encore misalnya gitu ya kan Nah itu satu lagi target karena telasan hua second choice nya gitu ya baratnya nah kalian farming buat ekos yang overload kelasnya sih san hua terlebih dahulu ya nah san hua tuh gua pakai yang ini lampiun meriat ya di sini kalau untuk dari yang si Encore gua pakai yang dari Inferno Rider ya jadi gua farming dulu di sini kalau mendapat gitu kalau sandinya hoki ya nggak papa gitu sekalian juga nunggu respawn juga gitu guys nunggu respawn akan satu menit ya kan lumayan gitu sampai pada diem dong satu menit mending kalian pindah ini aja pindah pos aja disini kan nah ini nggak dapat ya ternyata ini pindah 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 ke Inferno Rider disini nah di Fedor Rider aku pasti bakal dapat si Inferno Rider nya karena tadi sebelumnya nggak dapat gitu nah jadi sebenarnya dengan ada sistem piti begini enak banget kalian farming buat ekos itu ya gua nggak tahu nih bakal bagaimana harusnya sih ya aku juga lebih bingung juga kok soalnya terlalu mudah banget kalau misalnya cari ekos begini jadinya mudah-mudahan aja memang nih memang bener gitu memang bener ya sistemnya guys ya bukan bak karena juga mempermudah player juga ya pastinya tetap aja yang dari kamen sama elite cukup lumayan susah juga karena pt-nya juga enggak sekecil ini ini cuma dua kalau yang dari kamen itu kan lapan nih kalau yang salah pt-nya tuh ya nah kalau yang dari elite tuh ada empat cukup lumayan gacha juga jadinya nah ini ya dapat ya lihat berapa nih dapat bintang 4 juga ya memang pas itu masalah hoki-hoki-an juga kalau misalnya gua juga masih databank level 17 masih 50-50 guys ya enaknya gini nih kalau misalnyaannya nggak dapat yang yang sesuai kemauan kalian gitu ya kalian tinggal pindah aja ke balik lagi kayak yang sebelumnya gitu yang buat cari kayak gue contohnya kayak gue tuh buat cari yang sanhua gitu gue balik lagi ke sini gitu nah karena kan ada monsternya itu kan atau bos itu kan responnya satu menit ya nah sambil daripada kan nungguin diem satu menit ini nggak gitu kalian pindah aja guys nah ini nggak dapat lagi ya 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 memang ampet sih ini enggak dapat lagi terus gue pindah lagi ke Invenor Rider ini gua percepat aja ya nah ini bisa kalian lihat ya dapat nih penyapa dapat bintang 5 lumayan ya dapat gaya buat si Encore tapi kalau masa gue Encore tuh udah punya kredi misi gue butuhnya critical red sih critical kekal di match lagi nggak apa-apa labirin aja deh soalnya pun gua enggak ada second start critical rate jadi gue pengen cari ketika rate aja maen untuk dari yang kos empatnya gitu Nah itu kira-kira untuk yang dari kalah miti kelas sama yang overload kelas ya Nah kalau seandainya nih kalau kalian farming di sini ini gitu yang satu lagi gitu buat tumbal dapetin pitnya doang gitu sana dapet Nah itu kalian tinggal pindah aja kesih yang kalian cari ya terus kalian kalahin kalau seandainya kalian nggak nggak dapet Nah itu kalau aku saran yang tungguin aja satu menit gitu yang usah-usah kalian pindah lagi ke sini ya tungguin aja semenit buat respon misalnya kayak gue tadi temen vero rider dan tungguin aja satu menit buat respon ya satu menit juga nggak lama kok biar nge-secure pitnya buat si Invenor rider nya biarkan nggak bumbang waktu gitu itu kalau misalnya sandainya in case kalau misalnya nge-kalian dapatnya hoki gitu ya enggak ke-trigger pitnya gitu ya itu kalian bisa coba cara kayak gitu aja guys pakai tips ke begitu aja biar kalian bisa menghemat lebih waktu lagi gitu untuk farming itu berlaku itu untuk dari semua musuh yang overload kelas sama yang kalamiti kelas ya kalau misalnya dua itu kalau untuk dari elite class sama common class itu agak tricky soalnya yang edit class itu pitnya ada empat ya kan kalau yang common class itu pitnya delapan Nah kalau tips dari gua Nah itu tipsnya kalian boleh buka data bank yang kalian kalian pengen buka di Sonata Gallery misalnya gue pengen cari buat yang hafok gitu ya kan set hafok gue putuh yang dari serigala ini hafok dream main gitu ya kan kalau saran gua itu kalau seandainya pitnya masih nol ya kan terkirakan dapatnya udah dapat yang gitu ekonya gitu ya kan udah ngedrop itu kalian jangan langsung cari si hafok dream main ini dulu kalau aku saranin kalian coba cari satu atau dua musuh yang lain dulu gitu ya ke contohnya misalkan aku pengen cari si hafok dream main mumpung di depan mata udah ada musuh elit ya musuh elit tuh tandanya ada yang ini ya guys ya kalau misalkan tahu ya ada tanda bar untuk dari stagernya itu berputih di bawah HPnya itu musuh elit ini enggak dapat ya kalau seandainya nggak nemu yang elit yang lain kan bisa cari di dari Sonata Glary aja ya guys ya atau yang dari Eko Glary juga bisa sih kalian tinggal short aja bail trade-nya itu ya nih ntar tinggal di ini aja terserang scroll ke bawah ini elit nih ya ntar di short elitnya Oke depan gue nih ada elit lagi satu lagi di sini yang burung gede ini ini elitnya B2 ya Oh ya saran gua kalau untuk cari yang elit yang lain itu kalau bisa challenge cari elit yang kalian cari kebetulan cari yang satu lagi aja sih guys saran gua karena kalau seandainya hoki dapatnya gitu ya kan itu enggak rugi kalian jadinya gitu kalau depan ngasal-ngasal nih kan tadi barusan enggak dapat tim masih 0 oh ya belum ya berarti gue masih dari PT 0 ternyata ya Nah gue tinggal balik ke data bank terus gopi tinggal cari yang monster si Havoc Dream main ini ya Nah kita tinggal tep aja ke sini ini gua pasti guarantee dapat si Havoc Dream main ini karena gua udah ngalahin tiga yang elit kelas sebelumnya gitu yang selain si Dream main ini nih langsung kita kalahin nah saya lihat ya ya dapet ya ini yang Kamen ya enggak dapat pakai udah pemasri kalau seandainya ya sampah sih gua pakai cara kayak gitu ya bisa dapat gini guys tuh kalian lihat ya kan ini kan Havoc MC ya kan ini gua dapet yang Havoc yang rosrum yang set dari sunsynking ya ini Havoc Dream main terus hafoc damage bonus gue pakai cara yang kayak gitu nah kita mungkin coba sekali lagi ya common class gue juga belum dapat kayaknya karena gue common class udah ngekill sekitar tiga atau empat gitu deh nih mumpung ada elit dikelihatkan di sini kalau ada elit digas aja jangan pergi ke elit yang kalian incar dulu guys pakai ini satu kita coba cari lagi ada lagi nggak ya deket sini kalau nggak ada kita bakal pakai data bank itu yang ketiga masih belum dapat ya jadi karena yang ketiga udah belum dapat gue tinggal pergi ke ini ini gua 100% pasti bakalan dapat di Dream main ini ya Nah kalau nonton dari elit kelas itu B2 ada gacha elemen juga ya untuk dari ekonya itu ya Jadi kalau tiap yang elit kelas itu biasanya dia antara bisa kita dapat dua elemen ini ada dua ya gua takut ngekill yang beruang malahan hati-hati nih kalau misalnya ada dua elit gini dan sampai salah kill dan tinggal bisa pakai fitur lock aja Oh tuh gua dapat yang ini harusnya itu common udah yang ke-8 sih mungkin nah nih itu dapat ya dapat mas lagi ini yang common Nah itu Hoki nah itu enggak menutup kemungkinan lah ya bukan berarti ada bisnis seperti ini enggak menutup kemungkinan itu kalian bisa Hoki dapat di PT1 gitu sama aja kayak gacha yang lain sih guys sama juga yang common class kalau yang common class kalau saran gua sih mungkin coba kalahin yang common class yang lain sekitar tiga tiga atau empat gitu dulu guys karena common class itu kan cukup banyak juga ya kan dia ada ada sekali grouping dia banyak biasanya muncul atau common class barusan gua dapat common class ya kan Nah itu gua nggak dapat ya itu kalau ada kemungkinan mungkin sekitar di PT4 gitu atau di PT3 gitu karena common class dapat lagi ya mati Nah kalau untuk common class sih tips ini agak kurang efektif sebenarnya soalnya kan common class itu itunya lebih lebih gede soalnya ada 8 gitu ini kalau aku saranin sih di yang cari elit kelas aja sih guys elit kelas klamiti klasi terutama yang klamiti kelas sama overload kelas itu itu paling utama sih dua itu tuh buat mempermudahkan buat nyari echo dari yang calamity sama effort overload sih karena ngebantu banget aku untuk dari elit kelas cukup lumayan ngebantu mungkin coba kalahin dua dulu yang lain gitu ya kan selain yang kalian cari kalau gue saranin cara lainnya yang selain yang kalian cari aja misalnya buat si verena gitu ya kan verena kan butuh yang yang dari regional fighting glow gitu kan boleh cari elit yang dari regional fighting glow atau yang mengunai cloud juga boleh gitu yang elitnya gitu pedih kalian tiga gitu ya kan biar auto dapat di keempat ya tapi sekali lagi nggak menutup kemungkinan itu bakal di bawah PT4 ya kan ibaratnya itu maksimalnya itu bakal dapat di PT4 kalau untuk dari elit kelas nah maksimalnya kalau di common class tuh dapatnya sampai piti delapan kalau yang dari calamity kelas sama overload class tuh maksimal sampai di PT2 enak kalian bisa manfaatin aja cara seperti itu untuk mempermudah kalian farming echo di game ini so harap ini bisa membantukannya terima kasih banyak teman-teman sampai akhir jangan lupa di like di share selalu juga share video ini ke teman-teman kalian kalau bisa kalian merasa video ini sangat bermanfaat kita berjumpa lagi di video-nya dan bye-bye dadah thank you